Terus, apalagi sih kira-kira yang perlu kita ketahui ya, untuk kebersamaan juga. Jadi biar para pecintanya tahu, para pendengarnya paham, mengertilah kita sama-sama mengerti satu sama lain. Nanti ini mas, apa namanya, kalau buat kirim-kirim ini sebenarnya, mungkin banyak yang belum tahu juga. Ada yang tahu soal pengiriman. Pasti yang pernah bertanya, ikan selamat nggak sih kalau dikirim-kirim? Apa nggak mati, perjalanan? Terkadang kan ekspedisi ada yang melarang beberapa hal, kayak hewan. Ada juga, benar. Itu pasti banyak pertanyaan di para hobi selohan sendiri ya. Kalau yang farmen tahu sendiri, yang paling pertama itu, kalau buat kirim-kirim kita pakai kargo. Kargo? Kargo. Opsinya. Kargo apa? Kargo banyak dari maskapai, banyak ya. Oh, dari maskapai. Ada garuda, ada layan, ada batik, ada sitilink juga ya. Kalau kargo itu khusus buat yang kirim-kirim jumlah besar. Jumlah besar. Minimal 10 kilo. 10 kilo minimal. Minimal 10 kilo kita kirim lewat kargo. Kalau kargo prefer, kalau kirim-kirim banyak prefer pakai kargo, karena kargo itu cepat kan, flight-nya yang tertuk untuk luar pulau. Kalau masih seputar pulau Jawa, kita bisa pakai jasper yang menggunakan kereta. Kayu 8, terus kalok atau real express. Nah, terus apa yang perlu diperhatikan, biasanya kalau kita kirim-kirim, kalau kargo itu, ini kan mau pakai kargo juga ya, kita punya temen juga yang biasa ngurusin-ngurusin. Ini nanti bisa dipece aja kalau misalkan mau, apa namanya, mau tahu kontaknya buat kirim-kirim kargo. Jadi kalau biasanya yang harus disiapkan itu surat karantina. Nah, iya. Surat karantina penting pasti itu. Kalau kita mau ngirim barang. Benar. Itu bisa dicari tahu di websitenya BKI PM ya. Cuma kalau misalnya kita lewat teman, itu cukup kita ngirim data-data ikan aja, nanti mereka yang ngurus. Oh, iya benar. Lebih mudah. Lebih mudah. Cuma kalau teman-teman punya waktu lebih luas dan pengen menghemat budget sih, bisa langsung datang ke BKI PM. Kalau di Jakarta, di Soekarno-Hatta sama di Gambir ya. Soekarno-Hatta, abis itu kalau mau kirim-kirim kargo nggak lewat jasa juga bisa langsung datang ke maskapainya. Maskapainya langsung ada di Soekarno-Hatta. Oh, iya. Nah, kalau buat yang satuan, ngirim beberapa ekor aja yang minimal di bawah 10 kilo, bisa pakai jasa pengiriman. Kalau kita biasanya pakai tiki, Mas. Tiki? Pakai tiki. Itu, emang kalau ekspedisi yang lain emang nggak bisa atau gimana sih sebenarnya? Kurang tahu sih ya, dengar-dengar sih bisa. Cuma permasalahannya kalau ngirim hewan hidup kan nggak boleh aslinya. Iya, benar. Jadi, kita harus menyertakan surat karantina. Kalau nggak, nanti ikan kita bisa diretur nih. Oh, iya. Sampai di bandara dibalikin gitu. Dibalikin. Bisa ada dua kemungkinan. Syukur-syukur dibalikin yang cepat, ikan masih hidup. Tapi kalau misalkan dibalikin yang lama, ikan bisa-bisa mati gitu. Bisa mati. Bisa mati. Bisa mati. Bisa mati. Bisa mati. Bisa mati. Nah, makanya solusinya kalau kita pakai tiki itu biasanya dari tiki udah menyediakan secara resmi loh ya ini. Udah disediakan surat karantina. Nah, biaya karantina sama packing-nya itu Rp65.000. Cuma, emang kalau buat kirim-kirim ikan, ada biaya tambahan. Karena Jasper itu kan, dia nggak punya maskapai kan. Jadi, kena surat 50% dari biaya ongkir. Jadi, biaya ongkir ditambah surat 50%, terus ditambah, apa namanya, biaya karantina dan packing Rp65.000. Jadi, untuk pengiriman itu, kalau yang kata Mas Nopal bilang tadi, di atas 10 kilo, itu bisa lewat kargo. Benar. Bisa langsung ke tempatnya di sana, berada di Gambir ataupun di... Itu buat surat karantina ada di Gambir sama di Soekarno-Hatta. Iya, itu. Oh, itu untuk pengiriman, apa? Eh, pengurusan surat. Surat karantina. Surat karantina. Untuk pengirimannya bisa langsung ke Soekarno-Hatta. Jadi, langsung gitu. Terus, untuk yang di bawah 10 kilo, kita bisa, apa tadi, lewat jasa pengiriman tiki. Soalnya disitu, katanya, udah mantap lah katanya. Mantap. Mantap. Sudah dibuat surat karantina juga, gitu. Terus, ini kan, tadi kan kita udah belajar banyak banget nih, tentang, nanya-nanya tentang jenis lohan, itu ada lohan apa aja. Terus, untuk masa peliharaannya, terus, harganya juga, kita udah tahu nih, untuk semua-semuanya. Terus, apa lagi ya, kira-kira yang perlu diketahui oleh para pemirsa gitu, para penonton? Oh iya, mungkin kalau dari kami nih, paling seputar perawatan aja sih. Perawatan ya? Iya. Iya, bener perawatan. Buat para hobis, newbie, ataupun temen-temen yang emang udah hobi, udah lama main. Pengguna baru gitu. Eh, pengguna. Apa sih namanya? Penghobi baru. Penghobi baru, iya. Ya, buat para hobis lainnya, kalau kan, mungkin yang perlu diperhatikan itu, ya intinya kita, kalau mengelihara roh itu, ya memelihara kualitas air juga. Sebisa mungkin kualitas air dijaga, pH-nya jangan jauh-jauh dari 7, ya. pH normal, ya. Oh, pH-nya 7. Pastikan filtrasinya tuh bagus gitu. Terus air jalan lama-lama juga. Dua pekan tuh harus udah ganti. Dua pekan? Dua pekan. Kalau mau bagusnya, satu pekan sekali. Luahan biasanya, kalau lagi musim pancaroba itu, emang rawan sakit ya. Biasanya penyakit yang paling biasa itu kan, white spot sama velvet. White spot itu apa ya? Jamur, sama. Oh, jamur. Oh, semua ikan juga pasti ada penyakit kayak gitu ya? Penyakitnya jamur. Biasanya yang paling rawan itu jamur. Kalau kita sih, buat pencegahannya ya, kalau lagi musimnya agak dingin gitu kan, pancaroba, pakai heater. Heter? Oh, iya. Pakai heater. Jadi suhunya lebih stabil lah. Jadi nggak berubah-ubah ya, karena suhu yang terlalu. Kalau misalkan sakit, ya kita cukup pakai obat kuning. Obat kuning. Akrifafin ACL, BPSC. Itu pakai obat itu, heater dipasang kurangnya setengah, tiga hari, insya Allah ikan udah sepulah. Baik lagi? Tengah rotok ya, murid. Jadi itu ya, untuk penjelasan tentang perawatan lofana. Tapi bisa nggak sih, kalau misalnya saya mau beli nih, beli kemas lofala langsung gitu, bisa? Bisa, bisa. Kalau yang baru bisa langsung hubungin, nanti ada nomor di bawah. Ada nomornya di bawah. Nanti hubungin aja kalau mau beli, bisa satuan ya? Bisa satuan, bisa partai. Kalau partai bisa? Oh iya benar-benar. Cuma kita sekarang-sekarang memang lebih banyak yang ngambil yang kartai sih, mas. Baru partai ya, benar. Karena harga miring banget deh pokoknya di kita. Oh harga miring banget pokoknya. Miring, kayak penasultan. Pokoknya ikan super, itu kalau buat para reseller itu, di bawah 500 ribu dapet bagus banget. Nah, denger sendiri ya. Langsung dari owner-nya, di bawah 500 ribu udah paling bagus. Di Indonesia. Eh, pokoknya langsung aja beli. 500 ribu dapet ikan yang udah menor, terus bomhead, mutiara crosshead, terus juga pokoknya ajib lah ya. Ajib tuh pokoknya. Kalau mau datang ke sini juga bisa kelapak. Kelapak bisa katanya. Kelapak juga bisa, paham kita juga bisa. Walaupun kita memang lebih banyak mainnya online di Facebook. Oke, mungkin itu aja. pengjelasan yang udah dikasih tau novel sama grebek kali ini. Mungkin episode-nya udah sampai sini aja. Semoga usaha ikan ini lancar terus. Amin. Terus sukses, berkembang, makin maju deh pokoknya. Bisa buka cabang dimana-mana ya. See you and bye-bye. Selamat berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!